kan ada juga nih beberapa temen yang setelah kuliah ternyata balik ke Indonesia nih nggak nemuin nih pekerjaan yang cocok sama dia spesifikasinya dia, dia harus ngapain? oke let's say mereka minimal minta di atas 10 juta untuk fresh graduate ya kalau misalnya biasanya berapa? karena kan misalnya kita menawarkannya untuk level officer gitu level kalau officer ya sekitar rangenya antara 5 sampai 10 gitu nah itu untuk starter awal tapi nantinya kan bisa naik gitu cuman kalau untuk awal aja mereka udah expectednya udah segitu udah di atas 10 karena mereka merasa dengan gelar yang mereka punya apalagi backgroundnya udah dari luar negeri nih gitu harusnya dibayar lebih mahal di Indonesia gitu nah itu nggak bisa kalau perusahaan di sini kita menganggapnya oh mereka level masuknya apa nih officer gitu kita butuhnya sebagai apa ya udah nah nggak cuma expected salarynya juga soalnya yang mereka tinggi banget tadi rata-rata di atas 10 gitu mereka juga expect position yang tinggi jadi minimal mereka nggak mau di level officer gitu mereka maunya ya konseptor atau decision maker gitu jadi level supervisor atau bahkan manager yang tadi seperti Mas Sata bilang mungkin itu juga alasan kenapa dia nggak balik ke Indonesia ya karena cuma jadi officer doang ya padahal expectasinya dia tuh jadi manager iya bisa bisa jadi kayak gitu karena mungkin di luar misalnya di tempat mereka kuliah gitu mereka bisa langsung dianggap sebagai ya decision maker misalnya gitu kan kalau rata-rata perusahaan di Indonesia masih lebih mementingkan pengalaman kerja Mas Sata Oke jadi kalau misalnya kayak gitu nih ya lulusan S2 LPDP itu harus kayak gimana nih menurut lu ya kalau misalnya gimana gua nih S1 kemudian langsung S2 LPDP biar gak gampang nih sama dunia kerja ini temen-temen yang lulusan LPDP apapun siapapun itu yang lulus S2 itu harus kayak gimana nah ini berbicaranya langsung setelah karena setelah mereka lulus S2 ya oke tadinya malah mau kayak flashback dulu sedikit ambil kayak taking step behind gitu jadi lulus S1 jangan buru-buru langsung ambil S2 oh gitu aham better kerja dulu lah minimal setahun atau dua tahun gitu ya tapi kalau misalnya ternyata dia sudah berangkat S2 ya udah oke dia udah berangkat S2 masih sudah menjadi bubur ya ya dia sudah dapat beasiswa dan sudah berangkat dan akhirnya dia pulang gitu langkah yang harus dilakukan adalah pertama riset dulu sebenarnya kompetensi dia di sini tuh dihargai berapa sih gitu jadi kita riset dulu kompetensi dia itu seberapa worth it dibutuhkan sama perusahaan misalnya gitu kalau dia mau di perusahaan atau kalau misalnya dia mau di akademisi beda lagi nih halnya nih kita berbicara perusahaan dulu ya cek dulu kompetensinya kompetensi dia seberapa cek juga pasar pasar yang membutuhkan kompetensi dia berapa banyak sih gitu kan setelah itu cek juga salary di market seperti apa karena kalau sepuluh juta ke atas ya iya dia harus cek ya iya bukan top 10 University atau misalnya sebelumnya emang nggak pernah punya background pengalaman kerja sama sekali gitu nah itu harus cek juga karena mau nggak mau akan dihargai sebagai fresh graduate gitu fresh graduate kan memang ya levelnya officer balik lagi gitu kalau gue punya pengalaman internship nih gimana masih hitungan kerja nggak sih kalau misalnya internship pengalaman internship nah ini cukup menarik nih ada beberapa yang bisa diakui pengalaman internshipnya ada juga yang nggak bisa diakuin contoh kalau misalnya pengalaman internship kayak sebulan dua bulan itu kan kayak biasanya banyak tugasnya juga tugas-tugas yang clerical banget gitu tapi kalau misalnya internship yang memang terprogram selama 6 bulan gitu ada juga kan internship yang memang diharuskan 6 bulan membikin atau membuat project something gitu dia harus menghasilkan sesuatu nah itu bisa bisa kita lihat jadi karena ada projectnya ada hasilnya lebih jelas gitu itu bisa cukup kita bisa pertimbangkan seperti itu sih jadi buat temen-temen nih ya yang udah terlanjur S2 dan fresh graduate ambil internship dulu ya jadi 6 bulan atau at least 6 bulan ya 6 bulan paling nggak 6 bulan ngerasain dulu seperti apa sih lingkungan kerja gitu jadi dia udah tahu nih oh lingkungan kerja seperti ini yang dikerjakan itu kira-kira yang sesuai dengan kemampuannya dia seperti apa yang dia mau kayak gimana dan dia bisa tahu juga salary di sekitaran tempat atau di Indonesia ini kayak gimana sih gitu jadi dia juga jangan naruh ekspektasi yang terlalu tinggi juga sih gitu kalau misalnya nih kan ada juga nih beberapa temen yang setelah kuliah ternyata balik ke Indonesia nih nggak nemuin nih pekerjaan yang cocok sama dia spesifikasinya dia dia harus ngapain apakah gua harus keluar lagi atau gua sebenarnya di dalam negeri ada aja tapi gua harus butuh adaptasi lebih lebih banyak lah atau kayak gimana menurut lu? nah kalau misalnya kayak gitu caranya adalah perbanyak networking kita di LPDP kan temennya banyak ya temen PK networking itu penting banget pasti temen-temen di perusahaannya juga banyak jadi kayak bisa lewat jalur kalau misalnya dia suka riset silahkan ambil riset tapi kalau misalnya dia benar-benar mau kerja di korporasi gitu itu gunakan networking 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 dulu ya jadi kayak jalur networking kita kenal dulu lingkungan kita ngobrol sama mereka nanti akan ketemu sih pasti kompetensinya dia dimana dan lebih cocok kemana gitu meskipun spesifikasinya aneh misalnya dia ahli nuklir gitu ahli nuklir perkembangan di Indonesia bukan yang nantinya akan kesana ya gitu jadi pasti akan dibutuhkan cuma mungkin timingnya nih sekarang gitu jadi dia bisa beralih nuklir kan kita bisa apa ya kerucutin dulu mungkin ambil apanya dulu gitu dia bisa ikut sekarang biasanya kalau nuklir APL lebih ke mungkin renewable energy gitu misalnya nah dia bisa kerja untuk atau riset dulu atau misalnya ambil kerja sedikit ikut project di renewable energy gitu misalnya jadi ada pengalaman sedikit nantinya baru begitu nuklirnya booming dia akan banyak dicari jadi lu pemegang mazhab kalau misalnya LPDP itu harus balik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.